Intro Persoalan tapal batas antar desa yang terjadi di wilayah kecamatan pekaitan Kabupaten Rokanghilir Provinsi Riau tampaknya kini menjadi sorotan yang serius di kalangan publik. Hal itu dikarenakan adanya dugaan lambannya kinerja camat pekaitan dalam menangani masalah tapal batas antar desa pedamaran dengan desa suat temenggung tersebut. Diketahui bahwa persoalan ini mencuat ke publik setelah HM Panggabean menyebutkan di beberapa waktu lalu terkait dengan lambatnya kinerja camat pekaitan mawar di SPD, padahal sudah membuat surat keputusan tanggal 15 Juni tahun 2022, mengacu pada keputusan camat terdahulu pada tahun 1998 yang sudah ada petanya. Camat pekaitan sudah mengeluarkan surat keputusan tersebut di tanggal 15 Juni tahun 2022, tetapi tidak melekapi surat keputusan dengan peta serta titik koordinatnya, sehingga pelayanan terhadap publik terkesan kurang kooperatif, mestinya sebagai camat di pekaitan menghendaknya mengutamakan pelayanan publik dan penyelesaian persoalan tapal batas dengan serius. Saat diwawancarai reporter Palapat TV Rabu Siang, Tapemrohil Nurmansyah SSTP MSI menyebutkan bahwa, keterlibatan Tapemrohil daam hal ini tentunya terkait dengan administrasinya saja mengenai tapal batas serta titik koordinat antar desa, yang saat ini jadi polemik di wilayah kecamatan pekaitan Rokan Gilir. Kita dulu melakukan fasilitasi dulu awalnya, kemudian kita minta untuk masing-masing pihak untuk menyiapkan dokumen-dokumen data-data pendukung masing-masing. Itu kita lakukan kemarin tahun 2021, sudah pernah kita lakukan fasilitasi awal. Selanjutnya kita pintakanlah untuk camat untuk melanjutkan fasilitasi itu dengan dokumen-dokumen yang ada. Khusus yang untuk kepengguluan Suat Temunggung dan Padamaran ini, jadi rupanya mereka sudah pernah melakukan kesepakatan. Ada empat kali kesepakatan itu. terakhir yang zaman Pak Camatnya Pak Rambi Haropi. Tapi prinsipnya itu hanya menghubungkan kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya. Kemarin kami waktu bulan Juni, camat pekaitan juga sudah pernah melakukan kepada kami, mereka juga melakukan lagi fasilitasi awal dan juga disepakati batasnya. Tetapi, batas yang disepakati itu saat ini kami belum mendapatkan titik koordinatnya. Karena alat GPS yang ada di kantor jamat, mereka lagi rusak. Nah, karena alat GPS-nya rusak, jadi mereka tidak bisa mengambil titik koordinat yang disepakati itu. Jadi, bagaimana kita mau memetakan kalau tidak ada titik koordinatnya. Jadi, kemarin minggu lalu kan kecamatan datang di sini. Bagaimana ini supaya dipercepatlah proses ini. Memang ada beberapa alternatif. Pertama menggunakan teknologi HP. Juga, kemarin mengisikannya ada beberapa titik yang tidak ada segi signal HP. Nah, akhirnya kemarin kita pinjamkan alat-alat dari kita. Dari alat dari kita untuk mereka mengambil titik koordinat. Nah, informasinya kemarin hari Sabtu mereka sudah turun ke lapangan untuk mengambil titik koordinatnya. Dan rencananya hari ini nih, mereka mau datang ke sini, mau menyampaikan hasil laporan, hasil turun ke lapangan mereka. Termasuk juga informasi tadi, maksudnya mereka juga akan, Pak Camat juga akan membawa kedua belak, kedua pihak. Terima kasih telah menonton!